Pedang sinar mas jilid 25. Melihat betapa sebatang toyah hitam yang berat sekali menyambar ke arah pinggangnya sedangkan seuntai tas beh putih menyambar ke arah kepalanya, Tek Hang cepat menggerakkan pedang diputar sedemikian rupa sehingga sekaligus ia dapat menangkis dua serangan yang menuju ke pinggang dan kepala ini. Kemudian ia cepat melompat ke kanan untuk menjauhi dua orang penyerangnya sambil berkata, eh, eh, jiwi suhu ini benar-benar aneh. Aku datang hanya untuk mencegah pertempuran yang berat sebelah dilanjutkan. Tidak ku sangka sama sekali, bahkan Samui memusuhiku dan menyerang hebat. Aku datang bukan bermaksud buruk, biasanya Tek Hang tidak bisa bicara panjang, sekarang ia bicara hanya karena ia merasa amat penasaran melihat sikap tiga orang huusul yang ia lihat berkepandaian tinggi itu. Ada pun siang cu yang kini sudah ditinggalkan oleh dua orang pengeroyoknya, mendapat kesempatan untuk memandang dan melihat pemuda itu dengan baik-baik. Ia melihat seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah sekali, dengan sepasang alis seperti golok dan sepasang metel, tajam berpengaruh. Tak terasa lagi ia menjadi tertarik, apalagi setelah ia mengetahui bahwa pemuda itu telah mengalahkan Tian Beng Ho Xiu dalam waktu begitu cepat. Kemudian ia mendengar bahwa kedatangan pemuda ini hanya untuk menolong dia yang tadi dikeroyok, maka merahlah wajah siang cu. Ia melompat maju dan menggerak-gerakan pedangnya sambil berkata keras dan sinar matanya ditujukan ke arah Ted Hong dengan tajam, Eh, orang lancang! Apakah kau kira aku takut menghadapi dua lutung tunga ini? Bukankah seorang saja yang memiliki kepandayan, setelah melontarkan kata-kata keras kepada Ted Hong, Siang Cu lalu menghadapi Tian Seng Ho Xiu dan Tian Wok Ho Xiu sambil berkata, Kalian ini orang-orang tua yang mau memperlihatkan kepandayan mengeroyoku, apakah kalian masih hendak melanjutkan pertempuran? Kalau demikian, majulah, biar kita bertempur lagi sampai seribu jurus kata-kata ini. Ditutup dengan pedang digerakkan cepat di depan dada, merupakan sinar kehijauan yang menyilaukan mata. Iblis wanita, kalau tidak dapat mengalahkan kau, Pin Cheng bertiga tidak mau disebut lagi gobi-sen tai-su bentak Tian Wok Ho Xiu sambil menggerakkan tasbehnya menyerang Siang Cu. Juga Tian Seng Ho Xiu menggerakkan Ou Tiapang di tangannya, menghantam kepala gadis itu sekuat tenaga. Kembali terjadi pertempuran hebat. Melihat dua orang saudaranya sudah maju kembali mengeroyok Siang Cu, Tian Deng Ho Xiu yang senjatanya sudah ia patahkan tadi ketika ia dikalahkan oleh Ted Hong, menjadi tidak enak kalau tidak membantu, ia merasa kalah dan malu terhadap Ted Hong, akan tetapi terhadap Siang Cu. Ia belum kalah dan cepat ia lalu mengeluarkan senjata-senjata rahasianya berupa Tau Kut Cui, bor penembus tulang. Senjata rahasia ini bentuknya seperti piau, akan tetapi ujungnya merupakan bor dan kalau dilepas, jalannya memutar sehingga jangankan tulang manusia, bahkan besi pun dapat ditembusnya. Rebahlah kau bentaknya dan sebatang Tau Kut Cui menyambar ke arah dada Siang Cu. Gadis ini terkejut sekali. Menghadapi keroyokan tiga orang tadi, ia masih dapat mempertahankan diri. Akan tetapi setelah Tian Beng Ho Xiu memergunakan senjata rahasia, bahayanya menjadi lebih besar karena ia tidak dapat menghadapi lawan ketiga ini secara langsung, Tua Bang Kacurang serunya sambil mengelap cepat, akan tetapi gerakan ini mendatangkan kesempatan bagi Tian Sen Ho Xiu dan Tian Ho Xiu yang cepat mendesak dengan senjata-senjata mereka yang lihai. Kini kedua orang Huxiu ini sengaja mengeroyok dari kiri kanan. Agar memberi kesempatan bagi Tian Beng Ho Xiu untuk mempergunakan senjata rahasianya. Berkali-kali Tian Beng Ho Xiu melepaskan M.G, senjata gelap, sedangkan kedua orang Huxiu lain menyerang dengan desakan hebat dari kiri kanan. Kembali Siang Cu terdesak hebat dan biarpun gadis ini memutar pedangnya sambil memaki-maki tiga orang kakek itu, tetap saja ia berada dalam kedudukan amat berbahaya. Karena sudah lima kali ia melepas Tua Kucui tanpa hasil, Tian Beng Ho Xiu menjadi penasaran sekali. Kini ia tidak mau menyambitkan senjata gelapnya begitu saja melainkan menanti kesempatan baik. Ia mencari ketika dan pada saat Siang Cu sudah terdesak hebat dan berada dalam keadaan yang lemah, ia cepat melemparkan dua batang Tua Kucui, satu ke arah leher dan yang kedua ke arah lambung gadis itu. Siang Cu terkejut dan tanpa terasa ia berseru. Selaka pedangnya sedang dipergunakan untuk menangkis Tua yang menyambar ke atas kepala, sedangkan tangan kirinya dipergunakan untuk menyampok datangnya serangan tasbeh. Untuk senjata rahasia yang menyambar leher, ia dapat menggerakkan kepalanya mengelak, akan tetapi senjata rahasia kedua agaknya akan menembusi lambungnya. Pada saat yang amat berbahaya itu, terdengar suara nyaring dan senjata rahasia yang mengancam lambung Siang Cu tiba-tiba tertahan lajunya dan runtuh di atas tanah. Sepotong batu hitam melayang dari tempat Teg Hang berdiri dan dengan tepatnya menolong nyawa Siang Cu. Tadinya Teg Hang tertegun ketika mendengar pengakuan Tianwok Hwasyo bahwa tiga orang Hwasyo tua itu adalah Gobi Semtaisu. Ia belum pernah bertemu muka dengan tiga orang Hwasyo ini sebelumnya, akan tetapi nama mereka telah seringkali disebut-sebut oleh ayahnya sebagai tokoh-tokoh besar, ketua-ketua dari Gobi Pai yang besar dan ternama. Oleh karena inilah maka ia merasa ragu-raguan untuk menolong gadis gagah itu dan timbul keheranannya mengapa tokoh-tokoh besar seperti Gobi Semtaisu mengeroyok seorang gadis muda yang memiliki ilmu pedang begitu luar biasa. Akan tetapi ketika ia melihat betapa Tianwok Hwasyo memergunakan senjata rahasia sehingga keselamatan Siang Cu terancam, ia tidak dapat bertahan diri untuk berpeluk tangan saja. Semenjak tadipun ia telah mengambil tiga potong batu karang hitam yang berada di dekatnya dan dengan batu-batu ini ia bersiap sedia membantu. Batu pertama dilepasnya untuk menyelamatkan Nyawa Siang Cu ia tidak tinggal diam sampai di situ saja, melainkan mengayun tangan dua kali. Batu kedua menghantam Toya Ong Tiat Pang di tangan Tian Seng Hwasyo sedangkan batu ketiga membentur tasbeh di tangan Tianwok Hwasyo. Tiga orang ketua Gomi Pai itu terkejut bukan main. Tadi Tian Deng Hwasyo sudah merasai sendiri betapa tingginya kepandayan pemuda asing itu, kemudian ia melihat betapa Tau Kutsui yang dilepaskan untuk menyerang gadis itu lelah terbentur dan runtuh oleh sepotong batu yang dilemparkan oleh Teg Hang. Hal ini saja sudah membuat ia kagum dan jerih. Kemudian, ketika Tian Seng Hwasyo dan Tianwok Hwasyo tiba-tiba merasa senjata di tangan mereka tergetar dan telapak tangan mereka terasa perih ketika terpukul oleh batu bayu kecil itu, keduanya melompat. Mundur dan memandang kepada Teg Hang dengan alis berkerut. Barangkali memang kami sudah terlalu tua dan harus mengundurkan diri. Biarlah, kami mengaku kalah dan hanya kepada iblis tua Lem Hai Lomo kami hendak mengadu nyawa, kata Tian Seng Hwasyo dan ketiga orang Hwasyo tua itu lalu pergi dan situ dengan wajah muram. Teg Hang menjadi makin kaget mendengar disebutnya nama Lem Hai Lomo, musuh besarnya yang agaknya juga menjadi musuh besar tiga orang tokoh godisan ini akan tetapi, apakah hubungannya Lem Hai Lomo dengan pertempuran yang sekarang ini? Ia hendak mengejar dan bertanya kepada tiga orang Hwasyo itu, akan tetapi mereka sudah jauh dan pula ia merasa malu mengingat betapa tadi ia telah mengalahkan dan membuat malu kepada mereka. Kini ternyata bahwa mereka juga memusuhi Lem Hai Lomo. Ah, ayahnya tentu akan menegurnya dan marah kalau mendengar akan hal ini. Kau manusia lancang teguran dengan suara nyaring dan halus ini membuat Teg Hang teringat kembali akan gadis yang cantik jelita dan berkepandaian tinggi itu. Ia menoleh dan menjadi penasaran. Sudah dua kali kau mengatakan aku lancang. Itukah terima kasihmu kepada ku katanya gemas. Siapa mau berterima kasih? Aku tak pernah mengharapkan pertolonganmu, tak pernah membuka mulut minta tolong kepadamu. Campur tanganmu tadi bahkan menjengkelkan aku dan merugikan namaku sebagai orang gagah. Dan kau mengharap aku berterima kasih kata. Siang Cu dengan sikap menantang, dada dibusungkan dan kepala dikedikan. Selama hidupnya Teg Hang belum pernah bertemu dengan seorang gadis segalak ini. Biasanya gadis-gadis selalu bersikap malu-malu dan ramah kepadanya, kecuali adiknya sendiri, si Yaw yang tentunya. Adiknya hampir sama dengan gadis ini, galak dan aneh, akan tetapi tetap saja gadis ini lebih galak dan lebih aneh, juga lebih cantik menarik. Gadis sombong, katanya gemas, aku tidak mengemis terima kasih darimu, akan tetapi setidaknya kau harus bersyukur karena terlepas daripada maut yang tadi mengancam Lutek Hang marah dan mendongkol dan dalam pandangan Siang Cu, bulu-bulu alis yang berbentuk golok itu seakan-akan berdiri. Gadis itu tersenyum mengejek, menjebikan bibirnya, akan tetapi dalam pandangan pemuda itu wajah darah ini menjadi makin ayu saja. Siapa takut mati? Aku sudah berani hidup, sudah berani menderita, mengapa takut mati? Pula, mereka itu tidak bersalah. Akulah yang bersalah dalam pertempuran tadi, maka bantuanmu tadi tidak tepat sama sekali, kau lancang turun tangan membantu orang bersalah. Sungguh bodoh dan gegabah sambil berkata demikian, Siang Cu lalu membalikan tubuhnya dan pergi berlari dengan cepat sekali. Teg Hang terpaku dan tidak bergerak sampai beberapa lama. Sikap gadis itu benar-benar menakjubkan hatinya. Mana ada orang mengaku bahwa diri sendiri bersalah? Mana ada orang, apalagi seorang darah muda, yang jujur dan berani? Eh, Nona, tunggu dulu teriaknya. Hatinya tertarik sekali dan ingin dia mengenal gadis itu lebih baik lagi. Ingin dia tahu apa sebabnya gadis itu bertempur melawan tiga orang tokoh besar Godi Tai itu. Biarpun gadis itu sendiri sudah mengakui kesalahannya, namun Teg Hang tidak mau percaya. Seorang gadis demikian aneh dan luar biasa, yang mau mengakui bahwa ia bersalah, tak mungkin seorang ruat tak jahat. Sinar matanya demikian jujur, demikian gagah berani, wajahnya demikian cantik menarik. Nona, tunggu dulu, aku ingin bicara denganmu, katanya sambil melompat mengejar. Akan tetapi Siang Cu tidak memperdulikannya, bahkan mempercepat larinya. Nona, mengakulah. Kau siapakah dan apa hubunganmu dengan Leng Hai Lomo? Tanya Teg Hang sambil mengerahkan hikangnya sehingga suaranya dapat mengejar Nona yang sudah berlari jauh itu. Sambil berlari terus. Siang Cu menjawab tanpa menoleh, hanya mengerahkan hikang mempergunakan ilmu Cho An Injib Bilt, mengirim suara dari jauh. Kita tidak ada hubungan dan tak perlu saling mengenal nama. Selama tinggal Teg Hang tertaksa menahan kakinya karena sudah terang gadis itu tidak mau mengenalnya. Selain gadis itu dapat berlari cepat sekali sehingga belum tentu akan dapat menyusulnya, juga amat tidak baik kalau ia terlalu mendesak. Jangan-jangan ia akan dianggap seorang pemuda ceriwis tak kenal malu. Sambil menghela nafas berulang-ulang saking kecohannya, ia lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke Sian Ho Asan untuk mencari supeknya, yakni Sintian Yap Tian Giyo kalau-kalau mungkin minta pertolongan nenek gurunya, wanita sakti Mo Bin Sien Kun. Kalau ia teringat kembali akan keadaan adiknya, Sio Yang, yang tertawan oleh Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat, teringat pula akan rumahnya di Tik Le yang sudah menjadi abu dan pelayan-pelayan terbunuh oleh Lem Hai Lomo, kemudian tidak tahu pula di mana adanya kedua orang tuanya, ia menjadi amat gelisah. Terutama sekali mengingat akan nasib Sio Yang. Kedelisahannya membuat ia berlari cepat sekali menuju ke Sian Ho Asan yang tidak jauh lagi dari situ. Namun, betapapun cepatnya ia berlari dan betapapun gelisah hatinya memikirkan adiknya, bayangan gadis galak yang baru saja meninggalkannya tak pernah meninggalkan ruang hatinya. Pada saat Teg Hang berlari-lari menuju ke bukit Sian Ho Asan yang sudah nampak menjulang tinggi dan jauh, di puncak Sian Ho Asan sendiri terjadi hal yang hebat. Lima orang Hwasyo berkepala gundul, berjubah serbah hitam dan bertubuh tinggi besar, dengan sikap yang menyeramkan berlari-lari cepat sekali di puncak itu, menuju ke sebuah pondok bambu yang berada di puncak bukit. Pondok ini dahulu menjadi tempat bertapa wanita sakti Mubin Sin Kun, akan tetapi akhir-akhir ini dijadikan tempat tinggal muridnya, yakni Sin Tian Yap Tian Giyok. Ketika itu, Tian Giyok sedang berada di dalam pondoknya. Orang tua gagah ini merasa agak kecewa karena ketika ia mencari muridnya, yakni Lim Pun Hui di tengah hutan di mana ia tinggalkan, pemuda itu tidak kelihatan lagi dan tidak ada tanda-tanda ke mana perginya. Dasar kutub buku yang tidak suka akan kekerasan, Sin Tian Yap Tian Giyok menghela nafas, lalu ia pulang ke Sian Ho Asan. Ia merasa berduka sekali karena setelah Pun Hui tidak menjadi muridnya, ia merasa betapa sunyi hidupnya, ia tidak beristeri, berketurunan, tidak mempunyai murid, dan Mobin Sin Kun yang dianggap sebagai ibu sendiri telah pergi meninggalkannya, ia mengambil keputusan untuk pergi merantau sekali lagi barangkali saja ada seorang murid yang berjodoh dengannya. Kalau akhirnya tidak juga ia menjumpai murid, ia akan bertapa di Sian Ho Asan dan tidak akan memcampuri urusan dunia lagi. Di samping merantau mencari murid, juga ia hendak membantu Song Bun Sam dan istrinya mencari anak-anak mereka, Teg Hang dan Xiao Yang. Tiba-tiba telinganya yang berpendengaran amat tajam itu mendengar suara tindakan kaki di luar pondok. Ia tahu bahwa ada lima orang berkepandaian tinggi datang dan berada di luar pondok, ia menduga-duga siapa gerangan hina orang tamu yang datang, karena puncak Sian Ho Asan jarang sekali kedatangan tamu. Akan tetapi oleh karena ia mempunyai amat banyak kawan di dunia kengau, ia tidak dapat menduga siapa lima orang tamu ini. Selamat datang di puncak Sian Ho Asan kata Sintian Yap Tian Giok dan ia melompat keluar dari pintu pondoknya. Akan tetapi, ia terheran-heran karena melihat lima orang hwasyo tinggi besar berdiri di depan pondok dan ia sama sekali tidak pernah melihat mereka ini dan tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Akan tetapi Sintian Yap Tian Giok adalah seorang terpelajar yang menghargai kesopanan. Sebagai seorang tuan rumah yang peramah, ia cepat menjura dengan penuh hormat sambil berkata, Selamat datang, Gowisubu, lima bapak pendeta, yang terhormat. Selamat datang di Sian Ho Asan silahkan masuk di pondoku yang buruk. Akan tetapi, lima orang hwasyo yang berkulit agak kehitaman dan bertubuh tinggi besar itu tidak menjawab, hanya memandang kepada Tian Giok dengan mati mereka yang lebar. Dua orang di antara mereka sudah berusia tua sekali akan tetapi masih kelihatan kuat. Ada pun tiga orang yang lain adalah hwasyo-hwasyo berusia 40 tahunan. Pakaian mereka semua sama, yakni berwarna hitam. Hanya badannya, dua orang hwasyo tua itu tidak membawa bungkusan-bungkusan besar di punggungnya dan pedang tergantung di belakang punggung. Di mana Mobin Sien pun terdengar seorang di antara hwasyo tua yang pipinya codet bertanya, tanpa memperdulikan keramahan Tian Giok. Ada pun hwasyo kedua yang usianya paling tua, memandang kedada Tian Giok dengan penuh perhatian. Hwasyo tua ini bertubuh gemuk sekali dan kepada hwasyo yang tidak bicara inilah sekarang Tian Giok memandang, ia merasa kenal hwasyo tua ini, akan tetapi sudah lupa lagi entah di mana. Guruku tidak berada di sini, sedang turun gunung dan entah kapan aku dapat bertemu dengan dia lagi. Ada keperluan apakah Ngoi mencarimsa? Kalau perlu, boleh diberitahukan kepada ku agar sedatangnya, dapat ku sampaikan, tiba-tiba kakek kedua yang sejak tadi memandang kepada Tian Giok, kakek yang bertubuh gemuk sekali itu melangkah maju dan bertanya dengan suara keras, Bukankah kau yang bernama Tian Giok, murid Mobin Sin Kun? Mendengar suara ini, teringatlah Sin Tian Yap Tian Gok siapa adanya kakek gemuk ini. Hal ini menimbulkan rasa tidak enak di dalam hatinya karena hwasyo tua ini bukan lain adalah Sem Tohut, Buddha berkepala tiga. Seorang tokoh Tibet yang lihai sekali dan yang dulu pernah membantu Lema Ailomo dan Pat Jiu Giamong memusuhi Mobin Sin Kun, Kim Kong Tai Su dan dikalahkan oleh Song Bun Sen. Melihat akan hal ini, dengan hati tidak enak ia dapat menduga bahwa musuh besar gurunya ini tentu datang membawa maksud yang tidak baik. Benar dugaanmu, losuhu. Dan sekarang aku pun teringat bahwa losuhu tentulah Sem Tohut dari Tibet, bukan akan tetapi agaknya Sem Tohut tidak memperhatikan ucapan Tian Giok ini. Hal ini tidak aneh kalau orang mengetahui bahwa Sem Tohut telah menjadi tuli saking tuanya, ia tidak dapat mendengar sama sekali, maka biarpun ia yang tertua, ia tidak menimpin pembicaraan dan tugas ini ia serahkan kepada kakek kedua yang sebetulnya masih sutenya, adik seperguruannya, sendiri yang berjuluk Ang Tung Hut, Buddha bertongkat merah. Tiga orang losuhu lainnya adalah murid-muridnya yang sudah memiliki kepandayan tinggi pula. Tiba-tiba Sem Tohut berkata kepada kawan-kawannya, atau juga kepada Tian Giok karena biarpun ia memandang kepada kawan-kawannya, akan tetapi ia berkata dalam bahasa Tiong Hoa, murid jahat guru bertanggung jawab, guru jahat murid ikut menanggung dosanya. Gurunya tidak ada, muridnya lebih dulu menerima hukuman, mendengar ucapan ini, tiga orang hukuman yang lebih mudah segera mencabut pedang yang berada di punggung. Lalu sering tak maju mengeroyok Tian Gok dengan gerakan pedang mereka yang cepat dan kuat. Sudah kuduga bahwa kalian dalam membawa maksud buruk seru Tian Giok yang cepat meloloskan senjatanya Pek Giok Jon Pian, cambuk dari batu kemala putih, yang selalu dilibatkan di pinggangnya. Senjatanya inilah yang membuat Tian Giok dijuluki Sin Pian, Pian Sakti, karena dengan senjata ini ia telah merobohkan banyak sekali penjahat di dunia Kang O. Kini, menghadapi keroyokan tiga orang murid Sam Tauhut, ia memutar Tiannya dengan hebat karena maklum bahwa lawan-lawannya bukanlah orang lemah. Tian Giok sekarang bukanlah Tian Giok ketika masih muda. Ia telah mendapat tambahan ilmu silat dari Mobin Sin Kun dan ditambah oleh pengalamannya yang luas. Ilmu silatnya amat liai, jasa tenaganya amat besar. Setelah pertempuran berjalan 20 jurus lebih, ternyatalah bahwa kepandaian tiga orang murid Sam Tauhut itu, biarpun cukup liai, namun tidak berdaya menghadapi Pek Giok Jon Pian di tangan Tian Giok yang menyambar-nyambar laksana seekor naga putih yang sakti. Melihat ini, Ang Tauhut menjadi tidak sabar. Tadinya memang Su Hengnya dan dia ingin mengukur sampai di mana tingginya murid Mobin Sin Kun, karena ia dan Su Hengnya merasa terlalu rendah untuk menghadapi orang biasa saja. Akan tetapi, melihat gerakan Pek Giok Jon Pian itu, ia maklum bahwa kalau dilanjutkan, tiga orang murid keponakannya takkan menang dan kalau sampat mereka roboh, hal itu berarti akan membuat mereka kehilangan muka. Tadi Tian Giok hanya memergunakan Piannya untuk mempertahankan diri dan betapapun juga, ia tidak ingin menjatuhkan tangan maut kepada lawannya. Kini, melihat gerakan Hosyo tua yang memegang tongkat merah ini, tahulah ia bahwa kalau tidak ingin roboh, ia harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya, yang berarti bahwa ia pun harus mengeluarkan serangan-serangan maut yang mungkin merenggut nyawa lawannya yang sudah tua ini. Ia merasa tidak tega untuk melakukan hal ini, karena sesungguhnya yang menjadi musuh besar gurunya hanyalah Sem Tauhut saja. Oleh karena itu ia membentak, tahan dulu. Siapakah lo suhu ini dan ada hubungan apakah dengan Sem Tauhut? Pincheng adalah Hang Tunghut, sute dari Sem Tauhut. Kami sengaja datang untuk membalaskan malu yang diderita oleh Suheng Paluhan tahun yang lalu. Karena gurumu merupakan salah seorang di antara musuh-musuhnya, maka kau sekarang harus membayar untuk gurumu itu. Nah, bersiaplah untuk binasa kalian ini benar-benar tidak tahu diri. Sem Tauhut dahulu berurusan dengan guruku dan kawan-kawannya hanya karena ia terbawa-bawa oleh kejahatan Lem Hai Lomo dan Pat Jiu Giamong, dan dia kena dikalahkan. Mengapa sekarang kalian datang dari tempat jauh hanya untuk mencari permusuhan dan melakukan pengacauan? Apakah kau benar-benar mengambil keputusan untuk membunuh aku? Tak usah banyak cerwet. Kau murid Mobin Sien Kun harus mati lebih dulu bagus. Kau kira aku takut kepadamu? Majulah Tian Giok marah sekali dan sebagal murid terkasih dari Mobin Sien Kun, tentu saja ia tidak takut menghadapi musuh-musuh ini. Ang Tunghut menggerakkan tongkatnya dan benar saja. Gerakannya hebat sekali dan mendatangkan angin dingin yang menyambar sebelum tongkat itu datang. Tian Giok tidak gentar dan cepat mengelak sambil membalas serangan itu dengan sambaran piannya. Ang Tunghut menangkis dan cepat menyusul dengan pukulan tongkatnya ke arah kepala Tian Giok. Namun jago dari Sien Hoasan ini tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan kirinya menyampok ke arah tongkat itu. Sebelum tangannya mengenai tongkat, angin pukulannya telah membuat tongkat itu terpental ke belakang. Hebat seru Ang Tunghut kaget sekali dan ia cepat melompat ke belakang dan melakukan serangan lagi, kini amat hati-hati karena maklum bahwa lawannya yang jauh lebih muda ini memiliki ilmu pukulan yang dasyat sekali. Hati-hati, Sute. Pukulannya itu adalah Soan Hang Pelek Jiu, harus kau lawan dengan Hek Mokeng, kata Sam Tunghut yang mengenal pukulan tangan kiri itu sebagai salah satu ilmu pukulan yang lihai dari Mobin Sien Kun. Ang Tunghut memiliki kepandayan yang hanya sedikit di bawah tingkat kepandayan Sam Tunghut, maka ia pun lihai sekali. Kini, setiap kali Tian Giok melancarkan pukulan tangan kirinya, yakni pukulan Soan Hang Pelek Jiu, lawannya bergerak merendahkan tubuh dan mencerahkan pukulan tangan kiri atau kanan dari bawah yang mendatangkan angin. Pukulan panas dan hebat pula. Tubuh Tian Giok seringkali terpental ke belakang apabila dua macam ilmu pukulan ini bertemu, tanda bahwa pukulannya masih kalah ampuh dan luakangnya kalah kuat. Setelah bertempur selama 30 jurus, tahulah Tian Giok bahwa keadaannya berbahaya sekali. Huwasyo tinggi besar dan kurus ini memiliki ilmu tongkat yang hebat, ilmu pukulan yang dahsyat dan pengalaman bertempur yang luas. Untuk menghadapi lawan ini saja sukar sekali baginya untuk mencapai kemenangan, apalagi kalau Sam Tunghut sendiri yang turun tangan, belum diperhitungkan bantuan tiga orang Huwasyo tadi yang kepandayanya juga sudah hamat tinggi. Benar-benar ia menghadapi lawan-lawan tangguh dan bahaya besar karena mereka ini bertekad untuk membunuhnya. Akan tetapi, Tian Giok bukanlah seorang pengecut yang merasa gentar menghadapi bahaya maut. Ia bahkan lebih bersemangat lagi dan pek Giok John Tian di tangannya bergerak cepat, lenyap berubah menjadi segulung sinar putih yang berkelebatan membungkus tubuhnya sehingga setiap desakan tongkat merah itu dapat ditolak ke belakang. Namun amukannya ini bukan berarti bahwa ia telah dapat mengatasi kepandayan Ang Tunghut, karena ia selalu masih berada di pihak yang terdesak oleh tongkat merah yang benar-benar liai itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan bayangan tubuh yang gesit berkelebat memasuki gelanggang pertempuran. Siluman busuk dari mana berani mengganggu Sian Hoa San Ang Tunghut melihat sinar putih berkelebat dan tangannya yang memegang tongkat menjadi tergetar ketika sebatang pedang menangkis tongkat itu dengan gerakan digetarkan dan dengan luncuran yang amat aneh. Ia melompat mundur dan melihat bahwa yang membantu Sintian Yap Tian Go adalah seorang pemuda tampan yang gagah sekali kelihatannya, walaupun pakaiannya menunjukkan bahwa pemuda ini adalah seorang ahli surat. Teg Hang, kebetulan sekali kedatanganmu seru Yap Tian Giyok Girang. Mari bantu aku mengusir lima siluman jahat ini. Yang tua dan gemuk itu adalah Sam Tunghut, tentu kau pernah mendengar namanya, Teg Hang terkejut dan memandang ke arah kakek Hwesul yang seorang lagi, yang memegang tongkat kepala naga di tangan kanan dan sebuah kebutan hitam di tangan kiri. Ia teringat akan cerita ayahnya bahwa di antara anggauta-anggauta Hiat Jiu Pai, perkumpulan tangan berdarah, yang dibentuk di kota raja di bawah pimpinan Pets Jiu Giamong dan Nilem Hai Lomo belasan tahun yang lalu, terdapat seorang tokoh Tibet yang berjuluk Sam Tunghut dan yang memiliki kepandayan lihai sekali. Jadi orang inikah yang sekarang datang mengganggu Sian Huasan? Mereka ini mau apa? Supek tanyanya. Sebelumnya Tian Giyok menjawab, tiga orang Hwesul murid Sam Tunghut sudah bergerak maju. Mereka ini memang merasa gentar menghadapi iap Tian Giyok yang berkepandayan tinggi maka mereka tadi diam saja, menyerahkan tugas menghadapi pendekar Sian Huasan itu kepada susoknya yang jauh lebih lihai daripada mereka. Akan tetapi ketika mereka melihat kedatangan Teg Hang dan mendengar dari percakapan antara Teg Hang dan Tian Giyok bahwa pemuda ini hanya murid keponakan dari iap Tian Giyok, mereka memandang rendah dan serentak maju mengeroyok Teg Hang. Tingkat kepandayan Teg Hang, biarpun ia jauh lebih muda, kalau dibandingkan sudah banyak melebih tingkat kepandayan Tian Giyok. Hal ini adalah karena kalau iap Tian Giyok hanya menghisap sari pelajaran ilmu silat tinggi dari seorang guru saja yakni Mo Bin Sien Kun, adalah Teg Hang mempelajari ilmu silat tinggi dari ayahnya dan karenanya ia menghisap sari pelajaran ilmu silat yang diturunkan kepada ayahnya oleh Mo Bin Sien Kun, Kim Kong Tai Su, dan Bu Teg Tiamong. Oleh karena ini pula maka Teg Hang sudah mempelajari bersama si Yao Yang, dengan amat baik ilmu-ilmu silat seperti Tai Lek Kim Kong Jiu dari Kim Kong Tai Su, Soan Hang Pe Lek Jiu dan Mo Bin Sien Kun, Kim Kong Tiam Huat dari Kim Kong Tai Su pula, dan akhirnya ilmu pedang yang merajai pada waktu itu, yakni T.E. Cho An Lio Kiam Sud dari Bu Teg Tiamong si Raja Pedang. Semua kepandayan ini ia terima dari ayahnya, bersama-sama si Yao Yang adiknya yang lincah. Dalam hal ilmu pedang, adiknya yang lebih lincah dan gesit lebih hunggul daripadanya, akan tetapi dalam hal ilmu pukulan, Teg Hang menang jauh apalagi tenaga luekang pemuda ini memang sudah tinggi sekali, berkat dari bakatnya sendiri dan dari gemblengan ayahnya yang tak kenal lelah. Kini menghadapi serangan tiga orang Hwasyo Gundul yang memegang pedang itu, Teg Hang berlaku amat tenang. Serangan Hwasyo pertama ditangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaganya. Terdengar suara keras dan pedang di tangan Hwasyo itu patah, sedangkan si Hwasyo sendiri menjerit kesaktian, karena ketika menangkis, pedang di tangan Teg Hang meluncur terus melalui gagang pedang perawan melukai jari tangan yang memegang pedang. Hwasyo itu melepas gagang pedangnya dan mengaduh-aduh sambil memegangi tangannya yang berdarah. Serangan Hwasyo kedua merupakan tusukan pedang dengan gerak tipu yang hampir sama dengan gerakan pedang Sian Jin Tip Lou, dewa menunjukkan jalan. Teg Hang yang sudah dapat mengukur sampai di mana tingkat kepandayan lawan, tidak menangkis lagi ataupun mengelak, melainkan ia menggerakkan tangan kirinya memukul ke depan dan aneh sekali. Sebelum ujung pedang mengenai dada Teg Hang, lebih dulu Hwasyo itu memekik dan tubuhnya terpental ke belakang seperti terdorong oleh tenaga raksasa, ia mencoba untuk mempertahankan dirinya, akan tetapi tetap saja terguling oboh sambil memegangi dadanya yang terasa sakit dan sukar bernapas. Itulah ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiu yang dilakukan dengan baik sekali. Bagus! Tanda seru Tian Giok memuji kagum. Melihat betapa ilmu pukulan dari suhunya dilakukan demikian baik oleh Teg Hang, ia makin kagum kepada Song Bun Sen si Raja Pedang. Bun Sen hanya menerima latihan sebentar saja oleh Mobin Sin Kun akan tetapi sekarang dapat menurunkan ilmu pukulan itu kepada putranya yang dapat melakukan dengan baiknya, seolah-olah pemuda ini mendapat bimbingan langsung dari Mobin Sin Kun sendiri. Tian Giok tentu saja sebagai murid Mobin Sin Kun dapat melakukan ilmu pukulan itu lebih baik dari Teg Hang, akan tetapi ia tidak semelarang mengeluarkan ilmu pukulan ini kalau tidak menghadapi lawan tangguh. Dan tadi, ketika ia mempergunakan Soan Hang Pelek Jiu terhadap Pang Tunghut, ia mendapat lawan ilmu pukulan Hek Mokeng yang luar biasa dari Hwasyo tua itu. Hwasyo ketiga murid Sem Tunghut juga sudah tiba dengan serangan pedangnya. Kini Teg Hang berlaku amat tenang, bahkan pemuda ini menyarungkan pedangnya dengan sikap seakan-akan tidak melihat datangnya serangan pedang Hwasyo itu yang membabat lehernya dengan gerak tipu yang hampir sama dengan Hon Yap Rok Cui, burung goa menyambar air. Akan tetapi, setelah pedang itu sudah hampir menempel kulit lehernya, Teg Hang menundukkan kepalanya dan cepat sekali tangan kirinya meluncur ke atas memegang pergelangan tangan Hwasyo itu. Gerakan ini disusul oleh tangan kanannya yang menyerbu ke arah perut dan dalam lain saat tubuh Hwasyo itu terangkat tinggi-tinggi oleh Teg Hang dan sekali dilemparkan, tubuh Hwasyo itu melayang dan jatuh berdebuk di dekat kawan-kawannya bagaikan sebatang pohon tumbang. Kali ini Teg Hang mempergunakan ilmu silat tangan kosong larisan Kim Kong Taisu. Melihat ini Sam Tauhut dan Ang Tunghut marah sekali. Lebih-lebih Sam Tauhut yang melihat betapa tiga orang muridnya telah dikalahkan dalam sejurus saja dengan kera yang demikian memalukan, ia mengeluarkan seruan seperti seekor binatang buas, dan tubuhnya bergerak dengan cepat sekali. Amat mengherankan kalau dilihat betapa tubuh yang gemuk sekali itu ditambah pula usia yang sudah amat tua sehingga kalau berdiri kelihatan sebagai orang tua yang sudah amat lemah dan hanya dapat bergerak lambat sekali. Terbareng ini merupakan sepasang tangan maut yang menjangkau nyawa. Menghadapi serangan ini, Teg Hang cepat mencabut pedangnya dan memutar pedang itu sedemikian rupa di atas kepalanya untuk menangkis sambaran tongkat. Ada pun totokan ujung kebutan yang mengarah dadanya itu, ia alakan dengan miringkan tubuh ke kiri sambil menyampok dengan tangan kirinya, mempergunakan tenaga dari pukulan Dek Lek Kim Kong Jiu. Pedang dan tongkat beradu, membuat Teg Hang merasa telapak tangannya tergetar. Sedangkan tangan kirinya yang menyampok ujung kebutan juga terasa pedas dan panas. Tahulah pemuda ini bahwa ia menghadapi lawan yang amat tangguh dan ia dapat menduga pula bahwa Sam Tohut tentu telah memperdalam ilmu silatnya semenjak dahulu dikalahkan oleh ayahnya. Sebagaimana ia mendengar dari penuturan ayahnya, ia berlaku hati-hati sekali dan cepat ia mainkan ilmu pedang T.E. Cho An Lio Kiam Sud, sedangkan tangan kirinya digerakkan menurut ilmu pukulan T.E. Kim Kong Jiu. Memang betul bahwa Sam Tohut telah memperdalam ilmu silatnya dan jika dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu, ia kini jauh lebih tangguh ia bersilat sambil mengerahkan tenaga Hek Mo Kang yang hebat. Dengan amat bernasuh ia mendesak Teg Hang dan mengirim serangan-serangan maut. Di lain pihak, Ang Tohut juga cepat menyerbu dan menyerang lagi Yap Tian Giok yang terpaksa menghadapinya dengan mati-matian. Pertempuran terbagi menjadi dua dan berjalan dengan serunya sehingga empat orang yang bertempur itu lenyap dari pandangan matlah, tertutup oleh gulungan sinar senjata yang digerakkan cepat sekali. Biarpun Teg Hang mengaku bahwa ia masih kalah tingkatnya oleh lawannya, namun kehebatan ilmu pedang T.E. Choan Liu Kyamsud masih dapat memungkinkan ia melakukan perlawanan hebat dan tidak begitu terdesak seperti halnya Yap Tian Giok. Sintian Yap Tian Giok Jago dari Sian Ho Asan ini benar-benar terdesak hebat oleh Ang Tohut dan dalam pertempuran mati-matian, ia hanya dapat mempertahankan diri saja. Beberapa kali ia bebas dari bahaya maut ketika tongkat merah menyambar, dan hanya mendapat pukulan dua kali di bagian tubuh yang tidak berbahaya sehingga ia masih dapat melakukan perlawanan. Namun harus diakui bahwa keadaannya amat berbahaya dan agaknya tak lama lagi ia terpaksa harus menyerah kalah. Teg Hang yang bertempur melawan Sam Tohut, tahu akan keadaan supeknya ini, maka ia menjadi amat gelisah. Pemuda yang cerdik ini diam-diam mengatur langkahnya sehingga ia berada dekat dengan supeknya dan dapat bersikap membela supeknya kalau nyawa supeknya terancam oleh lawannya. Baiknya ia melakukan hal ini karena benar saja, pada suatu saat ia mendengar supeknya berteriak dan satu benturan hebat antara tongkat merah dan pek, Giyok Won Tian membuat Tian dari supeknya itu putus. Selagi Tian Giyok terhuyung-huyung ke belakang, Ang Tohut tertawa sambil menubruk dan melakukan serangan hebat dengan serudukan kepalanya ke arah perut Yap Tian Giyok. Sin Tian Yap Tian Giyok tak kuasa mengelak dari serangan dasyat ini dan tiba-tiba Teg Hang yang melihat datangnya bahaya ini, melompat dan menghadapi Ang Tohut. Serangan kepala Ang Tohut sudah dekat dan Tian Giyok yang melihat murid keponakannya mewakili dirinya menerima serangan itu berseru, Awas, Teg Hang akan tetapi pemuda itu telah memalang kedua tangan di depan dada dan pedangnya menusuk ke depan. Akan tetapi, kedua tangan Ang Tohut menggerakkan tongkat menangkis pedang sedangkan kepalanya terus menyeruduk ke arah perut Teg Hang. Pemuda ini hanya menggunakan tangan kiri saja yang menjaga perutnya dan ketika kepala itu tiba, ia merasa betapa tangannya sakit sekali dan tubuhnya terlempar ke belakang seakan-akan terdorong oleh tenaga yang luar biasa besarnya. Teg Hang terlempar lebih dua tombak dan jatuh di atas tanah dalam keadaan duduk. Pergelangan tangan kirinya patah dan dadanya terasa panas. Ia maklum bahwa ia telah menderita luka di dalam tubuh maka ia cepat mengatur pernapasannya. Adapun Ang Tohut juga merasa betapa kepalanya kesemutan, maka ia terkejut sekali, ia mencoba untuk mengatur jalan darah di kepalanya, namun ternyata bahwa tangan kiri Teg Hang yang mengandung tenaga Tai Lek Kim Kong Ji U tadi telah mendatangkan luka di kepalanya. Setelah terhuyung-huyung, Ang Tohut menjerit dan roboh pingsan. Bukan main marahnya Sam Tohut melihat ini. Sambil memekik keras tongkatnya menyambar hendak memukul Teg Hang yang masih bersilah di atas tanah sambil meramkan matanya. Jangan bunuh dia secara curang. Sang Yap Tian Giyok melompat dan menggunakan dua tangan yang diisi dengan tenaga Soan Hang Pelek Ji U itu ia menangkis sambaran tongkat Kim Hang Pang. Akan tetapi, ia kalah tenaga dan tangkisannya membuat ia terpental ke belakang dan di lengan kanannya nampak tanda membiru karena benturan dengan tongkat. Baiknya tulangnya tidak patah, dan tangkisan itu pun membuat Sam Tohut terhuyung ke belakang. Kini Sam Tohut menyerang lagi, melompat dan tongkatnya menyambar kepala Teg Hang. Tian Giyok yang terlempar dan tidak berdaya menolong, hanya meramkan matanya agar jangan melihat kengerian itu. Agaknya kepala pemuda itu akan pecah terpukul tongkat yang demikian beratnya. Si Antai, siluman tua bangka sungguh kejam, terdengar suara halus dan sehelai sinar merah menyambar ke arah. Tongkat yang memukul kepala Teg Hang. Sam Tohut terkejut sekali ketika merasa tongkatnya direnggut oleh tenaga yang kuat sekali. Ia mengerahkan tenaga membetot, namun tongkatnya tidak terlepas dan libatan benda merah itu. Tiba-tiba benda merah itu melepaskan libatannya dan meluncur menyerang pundak Sam Tohut. Dilepaskan tiba-tiba saja, Sam Tohut sudah terhuyung ke belakang, ditambah lagi oleh serangan hebat ini, membuat dia tidak tertahan lagi terjengkang ke belakang. Baiknya ia gesit dan cepat berpoksai, membuat salto, sehingga terhindar dan jatuh ia mengenal selendang merah itu dan wajahnya berubah pucat. Benar dugaannya, ketika ia memandang, ia melihat Mobin Sin Kun berdiri di situ dengan selendang merah di tangan kanan. Wanita ini tidak berubah, masih nampak gagah dan cantik biarpun usianya tua sekali, tidak kurang dari 70 tahun. Sam Tohut, kau datang mau apakah bentak Mobin Sin Kun dengan suara keren? Sam Tohut kehilangan semangat dan keberaniannya. Dahulu ia telah merasai kelihayan wanita sakti ini, dan tadi serangan selendang merah itu membuktikan bahwa kepandayan dan tenaga Mobin Sin Kun ternyata tidak berkurang, bahkan makin hebat. Sekarang, empat orang kawannya telah terluka semua dan kalau dia sendiri harus menghadapi Mobin Sin Kun tanpa kawan, ia merasa amat jerih. Lagi pula di sana masih ada Tian Giok yang kepandayanya tidak rendah, dan pemuda itu pula yang agaknya kini sudah dapat mengatasi lukanya. Sam Tohut, mengapa kau diam saja kembali Mobin Sin Kun bertanya, akan tetapi oleh karena Sam Tohut memang sudah tuli, mana ia bisa mendengar pertanyaan ini. Sutai, agaknya si luman tua ini memang tidak dapat mendengar lagi. Dia datang untuk mencari Sutai dan hendak membalas dendam. Ia telah membawa empat orang kawannya yang kesemuanya telah dikalahkan oleh Teg Hang, akan tetapi sebaliknya Teg Hang juga menderita luka, kata Tian Giok kepada gurunya. Sementara itu, SDM Tohut lalu menghampiri Sutai-nya mengangkat tubuh yang pingsan itu dan dipanggulnya, kemudian ia berkata kepada Mobin Sin Kun, Kawan-kawanku telah terluka. Biarlah kali ini aku mengalah, akan tetapi lain kali aku pasti akan datang lagi setelah berkata demikian. Ia lalu mengajak tiga orang muridnya untuk pergi dari situ. Sambil terpincang-pincang dan meringis kesakitan, tiga orang hwasyo murid Sam Tohut itu mengikuti suhu mereka. Mobin Sin Kun sekarang jauh berbeda dengan Mobin Sin Kun belasan tahun yang lalu. Dahulu ia terkenal memiliki watak keras sekali akan tetapi kini ia menjadi jauh lebih sabar setelah bertapa dan mengasingkan diri dan dunia ramai beberapa tahun lamanya. Ia tidak mau mengejar Sam Tohut melainkan menghampiri Teg Hang. Sudah lama ia tidak bertemu dengan pemuda ini, semenjak pemuda ini masih kecil, ia kagum melihat pemuda ini yang parasnya, mirip dengan ibunya, akan tetapi pada saat itu, Teg Hang nampak pucat sekali. Sebaliknya, Teg Hang sudah dapat mengatasi lukanya dan kini dadanya tidak begitu sakit lagi rasanya. Melihat Mobin Sin Kun, ia cepat berlutut memberi hormat kepada nenek gurunya itu. Mobin Sin Kun mengangkat bangun Teg Hang dan ketika ia menyentuh kedua punda pemuda itu, Ia berkata, kau menderita luka di dalam dada. Baiknya tubuhmu telah kuat berkat latihan yang baik sehingga tidak membahayakan nyawa. Nenek tua yang sakti ini lalu menotok dua kali ke arah punggung Teg Hang, kemudian mengeluarkan bungkusan obat dan memberi tiga butir pelemerah kepadanya. Telanlah tiga butir ini dan kau akan sembuh kembali dalam beberapa hari saja, katanya. Sambil mengaturkan terima kasih, Teg Hang menelan pel itu lalu ia mengikuti Mobin Sin Kun dan Yap Tian Giyok yang mengajaknya masuk ke dalam pondok untuk bercakap-cakap. Setelah Yap Tian Giyok menuturkan tentang kedatangan Sam Tohut, Ang Tung Hut dan tiga orang muridnya kepada Mobin Sin Kun, Teg Hang dengan muka sedih lalu menuturkan pula segala pengalamannya, ia menceritakan betapa adiknya tertawan oleh Tung Hai Sian Jin, menuturkan pula tentang Lim Pun Hui yang masih berada di pulau itu menanti dengan setia sampai si Yaw Yang tertolong. Juga ia menuturkan perihal Leng Hai Lomo yang hidup kembali dan bagaimana kakek sakti yang jahat dan kini buntung kakinya itu membakar rumah orang tuanya di tikpli. Hektometer, tidak taunya Pun Hui telah pergi bersama si Yaw Yang. Bagus, anak itu memang baik dan boleh dipercaya, kata Yap Tian Giyok mendengar tentang muridnya. Adapun Mobin Sin Kun mengerutkan keningnya dan berkali-kali menghela nafas panjang. Gagalah maksudku mencuci tangan dari urusan dunia setelah sekarang mengetahui bahwa si jahat Lam Hai Lomo masih hidup. Setelah dia turun gunung, dan Tung Hai Sian, Jin serta orang-orang jahat seperti Sam Tauhut juga datang mengacau, mana bisa aku enak-enak di atas gunung? Terpaksa aku pun harus turun tangan. Tian Giyok, besok kau ikut aku pergi ke Sam Liong tu tentu saja Tian Giyok setuju dan menyatakan kesediaannya. Teg Hong girang sekali. Setelah supeknya dan nenek gurunya mau turun tangan, harapannya timbul kembali untuk dapat menolong adiknya, terima kasih atas pertolongan supek dan sucong, akan tetapi Teocu akan pulang dulu ke Tip G. Di sana tidak ada apa-apa dan kalau sewaktu-waktu ayah bunda Teocu pulang, mereka tentu akan bingung sekali. Teocu hendak meninggalkan surat di sana baru Teocu akan menyusul ke Sam Liong tu. Setelah berkata demikian, Teg Hong lalu memberi penjelasan kepada Tian Giyok dan Mo Bin Sien Kun tentang letak pulau Sam Liong tu itu. Kemudian ia berpamit untuk kembali ke Tit Le, setelah mendapat nasihat-nasihat dari dua orang tua itu dan menerima lagi tiga butir pel merah dari Mo Bin Sien Kun. Sebaiknya, dalam dua pekan ini, hindarkan segala pertempuran karena luka di dalam dadamu belum pulih kembali, kata Mo Bin Sien Kun dan Teg Hong menyanggupi untuk mentaati pesan ini. Maka berangkatlah pemuda ini turun dari Sian Ho Asan dengan dada lapang, karena kini ia mendapat bantuan orang-orang sakti yang membuat pihaknya kuat. Si Aoyang. Si Aoyang panggilan ini diteriakan berkali-kali dan suara panggilan itu bergema di permukaan air laut. Suara ini keluar dari sebuah perahu kecil yang terapung-apung di atas air laut, dan di dalam perahu kelihatan seorang pemuda. Berpakaian sastrawan memegang dayung dan mendayung perahu itu hilir mudik mengelilingi sekumpulan pulau yang berada di situ. Pemuda ini nampak kurus sekali dan wajahnya pucat ia kelihatan sedih dan suaranya yang tak pernah mendapat jawaban itu membuat suasana di sekelilingnya menjadi makin sunyi. Telah sepekan lebih pemuda itu yakni bukan lain limpun hui, setiap hari dari pagi sampai petang, menaiki perahu itu dan mendayungkannya perahunya ke semua pulau yang berada di situ untuk mencari Saoyang, gadis perkasa yang sudah menawan hatinya. Kasihan sekali keadaan pemuda ini. Ia lupa makan, lupa tidur dan sama sekali tidak memelihara kesehatannya lagi sehingga ia menjadi kurus kering dan pucat. Ia amat gelisah, bahkan gelisah kalau-kalau tidak akan bertemu dengan darah yang dicintainya itu, melainkan gelisah memikirkan keadaan Siowang ia tahu akan kejahatan manusia seperti Bongengkiat dan ayahnya, dan tahu betul bahaya besar apa yang mengancam diri gadis itu. Sepekan lebih ia tidak pernah makan hanya minum saja dan jarang sekali ia tidur, maka tubuhnya terpaksa lemas dan lemah. Pada saat itu ia memanggil-manggil sampai suaranya menjadi parau dan perahunya mendekati sebuah pulau yang sudah ada. Tiga kali ia darati, tiba-tiba ia melihat seorang wanita di pantai pulau itu melambaikan sapu tangan kepadanya. Pun Hui menggosok-gosok matanya, khawatir kalau-kalau pikirannya sudah terganggu atau matanya sudah tidak sempurna lagi. Sudah tiga kali ia mendarat di pulau ini. Seperti juga di pulau-pulau yang lain, akan tetapi selalu tidak bertemu dengan seorang pun manusia. Sekarang ada wanita itu, dan manakah datangnya? Apakah dia Siowang? Berpikir demikian, hatinya berdebar keras dan ia mendayung perahunya ke pantai itu. Siowang suara yang diteriakan ini tidak keluar, tersumbat di kerongkongannya karena ia merasa amat terharu, juga khawatir kalau-kalau yang ia hadapi itu hanya lamunan atau impian belaka. Kini perahunya telah menempel di darat dan wanita itu telah berdiri tak jauh dari perahunya. Tak salah lagi, itulah Siowang, gadis yang selama ini dicari-carinya, ditunggu-tunggunya, yang kini berdiri dengan macu bersinar-sinar dan bibir tersenyum. Siowang pun hui melompat keluar dari perahunya ke atas pantai berpasir, terhuyung-huyung menghampiri gadis itu dan setelah mendapat kenyataan bahwa ia benar-benar tidak mimpi dan gadis itu benar-benar Siowang, ia hanya dapat mengeluh penuh kebahagiaan. Siowang, lalu ruboh di depan kaki gadis itu, tak sadarkan diri. Ketika ia siuman kembali, ia melihat Siowang yang sedang memijit-mijit leher, pundak, dan punggungnya sambil memanggil-manggil namanya. Lim Suheng, kau kenapakah Lim pun hui bergerak dan bangku, lalu duduk di atas pasir, di dekat Siowang yang sedang berlutut. Aku tidak apa-apa, aku amat girang melihat kau masih selamat dan hidup, Sumoy, jawabnya sambil mencoba untuk bersembunyi dan melupakan keletihan dan kelaparan yang membuatnya lemah sekali. Akan tetapi kau pucat sekali, dan kurus. Padahal baru sepekan kita berpisah. Kau kenapakah, Suheng? Sakitkah kau Siowang mendesak sambil memandang tajam ke arah wajah pemuda itu? Tidak, tidak sakit. Oh, ya, tahukah kau mau bahwa belum lama ini aku telah bertemu dengan kakakmu Song Tek Hang di pulau kecil itu. Tapi sekarang ia telah pergi lagi untuk mencari bantuan, pun hui sengaja mengubah arah percakapan agar tak usah menjawab pertanyaan gadis itu tentang keadaannya. Betulkah Siowang benar saja amat tertarik hatinya mendengar itu? Pun hui lalu menceritakan pengalamannya dengan Song Tek Hang yang didengarkan oleh Siowang penuh perhatian. Jadi setelah putus asa mencariku, ia lalu kembali untuk memberi laporan tentang keadaanku yang tertawan kepada ayah bundaku? Akan tetapi mengapa kau mendiri masih ada di sini, Lim Suheng? Mengapa kau tidak ikut dengan tuaku untuk kembali ke daratan aku? Aku tinggal di pulau itu untuk menanti kalau-kalau kau akan datang mendengar jawaban yang gagap ini, Siowang memandang tajam. Gadis ini otaknya cerdik luar biasa maka melihat keadaan pemuda itu, mendengar suara panggilan tadi, dan kini mendengar penuturannya, ia dapat menduga. Tak terasa pula wajahnya menjadi merah dan matanya berlinang air mata. Lim Suheng, kau tinggal di pulau dan kau setiap hari berperahu mencari-cariku selama ini habis, tidak ada sesuatu yang dapatku kerjakan, dan kau selalu memanggil-manggilku, menjelajah sekumpulan pulau-pulau ini tanpa kenal lelah, itu kewajibanku, Sumoy. Dan dalam melakukan hal ini, kau sampai tidak pernah makan, mungkin tak pernah tidur. Kau menyiksa dirimu sendiri hanya untuk mencari aku, Suheng, habis bagaimana aku bisa makan dan tidur, bagaimana aku bisa hidup kalau-kalau, sampai di sini pun Hui tertegun dan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Tadinya ia hanya akan menyangkal seberapa dapat agar kelihatannya ia jangan terlalu memikirkan gadis ini, akan tetapi dalam kata-katanya, ia telah terpeleset sehingga bukan menyembunyikan, bahkan ia membuka perasaan hatinya secara terang-terangan. Lim Suheng, kau baik sekali, kata si Yao yang dengan terharu dan juga jengah, ia memang sudah menduga bahwa pemuda sastrawan ini ada hati terhadapnya, akan tetapi tak disangkanya sampai demikian mendalam. Adapun pun Hui setelah tanpa disengaja telah membuka sendiri rahasia hatinya, buru-buru menyimpangkan pembicaraan itu dengan pertanyaan, dan kau bagaimana bisa tiba-tiba muncul di pulau ini, Semoy. Terus terang saja, sudah tiga kali aku mendarat di sini, akan tetapi tidak pernah aku melihatmu atau orang lain di pulau ini, si Yao yang tersenyum, baru saja aku tiba di sini dan sebelum aku bercerita, kau makanlah dulu, Suheng. Aku tadi telah makan buah-buah yang enak sekali yang terdapat di pulau ini. Kau makanlah, si Yao yang mengeluarkan beberapa buah yang berwarna kekuningan dan memberikan itu kepada pun Hui. Melihat buah ini dan mencium baunya yang harum, perut pun Hui yang kosong itu mulai berkeruyuk dan mulutnya membasah. Ia cepat menerima dan makan buah itu, enak harum rasanya. Terima kasih buah ini enak sekali, Sumoy, sambil memandang pemuda itu makan buah si Yao yang tersenyum lagi. Lucu rasanya dan senang hatinya melihat pemuda itu makan dengan lahapnya. Bukan rasa buah itu yang luar biasa, melainkan seleramu dan rasa lapar yang membuat segala apa menjadi enak dimakan, katanya. Setelah pun Hui selesai makan dan rasa lapar meredah, si Yao yang lalu menceritakan pengalamannya. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, dalam pertempuran melawan Tung Hai Sian Jin dan putranya, yakni Bong Eng Kiat, si Yao yang tertawan dan dipondong pergi oleh Bong Eng Kiat, sedangkan pedangnya Kim Kong Kiam dirampas oleh Tung Hai Sian Jin yang memimpin para bajak laut meninggalkan pulau kosong di mana pun Hui menggeletak dalam keadaan pingsan. Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat membawa gadis itu ke sebuah perahu dan mereka mendayung perahu itu cepat-cepat ke tengah laut, lalu mengembangkan layar sehingga perahu itu cepat berlayar ke tengah samudera, diikuti oleh perahu-perahu layar dari para bajak laut. Ayah, aku minta agar dikawinkan dengan gadis jelita ini beberapa kali Bong Eng Kiat merengek-rengek sambil memandang ke arah tubuh si Yao yang yang menggeletak di dalam perahu dalam keadaan tak sadar. Tubuh itu amat menggeirahkan dalam pandangan matanya dan menurut keinginan hatinya, ia ingin segera mendapatkan gadis ini sebagai istrinya. Ayahnya tertawa-tawa saja sambil menghiburnya, sabar, Eng Kiat. Aku maklum bahwa kau tentu tergila-gila kepada gadis ini yang memang patut menjadi jodohmu. Akan tetapi ketahuilah bahwa kau adalah anak tunggalku. Putera dari Tung Hai Sian Jin. Tidak mungkin puteraku akan melakukan pernikahan begitu saja seperti orang liar. Harus diadakan upacara yang sah, dihadiri oleh semua orang di dunia Kang Ou. Kalau kau menikah, kau harus menikah secara terhormat. Berbeda lagi kalau kau hanya ingin main-main saja dengan wanita ini, tidak, ayah. Aku cinta kepadanya, aku tidak mungkin memperlakukan dia sebagai wanita biasa yang hanya ingin ku permainkan lalu ku buang lagi. Aku ingin dia menjadi istriku yang sah, menjadi ibu dari anak-anakku. Aku cinta dan kasihan melihat wajahnya yang ayu, sambil berkata demikian, Eng Kiat mendekati si Yoyang dan mengelus-elus kepala dan rambut gadis itu yang halus dan panjang menghitam. Nyata sekali bahwa ia menaruh hati sayang kepada si Yoyang, bukan semata terdorong oleh nafsu. Betapapun jahat seseorang, pada suatu waktu ia tentu akan bertemu dengan seorang wanita yang menjatuhkan hatinya dan membuat ia ingin menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Seorang wanita yang dapat merubah watak yang jahat menjadi baik, merubah watak yang kejam itu menjadi penuh belas kasihan. Bagus jawab Tung Hai Sian Jin dengan wajah berseri. Memang aku pun seorang manusia biasa yang ingin sekali melihat kau berbahagia, hidup tenteram bersama seorang istri yang cocok, ingin menimang seorang cucu. Ha, ha, ha. Kalau begitu, kau harus bersabar, anakku. Kita harus mencari kesempatan untuk melangsungkan pernikahanmu dengan gadis ini secara baik-baik. Bongeng kiat berseri wajahnya, akan tetapi hanya sebentar saja. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya dan wajahnya nampak berduka. Akan tetapi, ayah. Dahulu ia pernah menolak lamaranku, dan orang tuanya tentu tidak setuju. Bagaimana dia mau menjadi istriku itulah sebabnya maka kita harus mencari jalan yang baik. Dia sudah berada di kekuasaan kita, hal ini merupakan senjata yang amat tampuh bagi kita. Biarlah untuk sementara kita mendarat di pulau kosong dan membujuk sambil mencari kesempatan dan akal. Akan tetapi, agaknya para dewa yang berkuasa di lautan merasa muak menyaksikan kejahatan Tung Hai Sian Jin, puteranya dan anak buah mereka yakni bajak-bajak laut yang sudah terlalu sering melakukan kejahatan dan kekejaman itu. Tiba-tiba saja, benar-benar di luar dugaan dan perhitungan para bajak laut yang sudah tahu akan keadaan lautan entah mengapa sebabnya, timbul taufan yang hebat. Perahu bajak yang kecil itu tertiup taufan dan tentu akan tenggelam kalau mereka tidak lekas-lekas menurunkan layar. Tung Hai Sian Jin terkejut sekali dan agar lebih memudahkan menurunkan layar, ia menggunakan tangannya menghajar pangkal tiang layar. Keraak tiang layar sebesar paha manusia itu tumbang dan patah setelah sekali saja terkena babatan tangan Tung Hai Sian Jin yang dimiringkan. Namun taufan masih mengamuk hebat dan gelombang sebesar gunung pergi datang mengembang ambingkan perahu-perahu itu. Para bajak berteriak-teriak ketakutan, disusul oleh pekek dan jerit kematian ketika beberapa buah perahu mulai terbalik membawa para penumpangnya keluar dan terjungkal ke dalam air. Lengan-lengan tangan dengan jari-jari terbuka, jerit-jerit mengerikan, bercampur aduk dengan suara angin berderu. Jari-jari tangan itu diulur hendak mencari pegangan, namun apa daya mereka terhadap kekuatan ombak yang besar? Mereka diangkat ke atas, dihempaskan lagi ke dalam air sampai habis tenaga dan napas mereka dan tendalamlah tubuh para bajak laut itu menjadi santapan ikan-ikan besar. Di antara perahu-perahu kecil itu, hanya perahu yang ditunggangi oleh Tung Hai Sian Jin dan Bongeng Kiat saja yang dapat menahan serangan ombak dan taufan. Tung Hai Sian Jin cepat berseru kepada putranya untuk memegangi pinggiran perahu dan menggunakan tenaga menekan dorongan ombak sehingga perahu itu tidak terbalik. Mereka berdua harus bekerja mati-matian dan sepenuh tenaga. Melihat tubuh Siao Yang terguling ke kanan-kiri di dalam perahu dan kepala gadis itu terbentur pinggiran perahu, Eng Kiat lalu menarik tubuh Siao Yang dan di pangkunya, dipeluknya erat-erat agar tubuh gadis itu tidak terlempar keluar. Tangan kirinya memeluk Siao Yang sedangkan tangan kanannya memegangi pinggiran perahu dengan pengerahan tenaga lewekang. Sementara itu, dengan sebelah tangan memegang pinggiran perahu, Tung Hai Sian Jin mempergunakan dayung dengan tangan kirinya, mendayung sedapatnya agar perahunya dapat keluar dan gelanggang maut itu. Akhirnya ia berhasil, perahu kecil itu meluncur keluar dari permainan ombak, akan tetapi ternyata bahwa perahu mereka telah tiba di bagian samudera yang amat jauh dan kelompok pulau-pulau kecil tempat mereka. Ternyata bahwa Taufan telah membawa perahu mereka jauh ke timur. Ketika mereka melihat ke sekeliling mereka, tak sebuah pun perahu anak buah mereka nampak. Agaknya mereka semua telah menjadi korban Taufan dan tenggelam di laut. Benar-benar Tian masih melindungi kita, kata Tung Hai Sian Jin sambil menarik napas panjang dengan hati merasa ngeri, di antara setian banyak orang, hanya kita berdua yang selamat. Bertiga, ayah, bukan berdua. Bahkan orang ketiga, adik si Yaw yang ini yang agaknya membawa nasib baik. Orang secantik dia, mana ada iblis bertegah hati untuk membunuhnya? Oleh karena itu, hatiku lebih tetap lagi untuk mengambilnya sebagai istriku yang tercinta Tung Hai Sian Jin mengangguk-angguk. Mungkin kau benar. Mari kita mencari tempat mendarat. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah pulau yang berada di tengah laut, jauh terpencil dan bukan merupakan sebuah di antara pulau-pulau yang pernah mereka tinggali. Mereka mendarat, dan engkiat memondong tubuh si Yaw yang ke darat. Dengan girang mereka mendapat kenyataan bahwa pulau itu amat subur, mempunyai pohon-pohon yang berbuah dan terdapat pula binatang benayang hutan yang dapat dijadikan penolak kelaparan. Pada saat itu, si Yaw yang siuman dari pingsannya oleh pengaruh totokan yang lihai. Selelah pikirannya jernih kembali dan melihat betapa ia dipondong oleh bongengkiat, ia menjadi gemas sekali, ia mengangkat tangan dan mengirim pukulan ke arah lambung pemuda itu. Bongengkiat telah mempelajari ilmu silat dari ayahnya dan kepandainya telah mencapai tingkat yang tinggi, maka ia dapat merasa gerakan gadis ini. Ia terkejut sekali dan cepat menggunakan tangan menangkis pukulan itu, akan tetapi ia terpaksa melepaskan si Yaw yang. Eh, eh, adik yang, mengapa kau memukulku? Aku tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadapmu, Engkiat menegur sambil tersenyum dan memandang kepada gadis itu dengan penuh cinta kasih dan berahi si Yaw yang cemberut. Sekejap mati saja ia dapat melihat betapa keadaannya tidak berdaya sama sekali. Pedangnya telah terampas oleh Tung Hai Sian Jin. Dengan pedang di tangan saja, ia masih sukar untuk mengalahkan bongengkiat, apalagi Tung Hai Sian Jin. Sekarang ia tidak berpedang, tentu saja sia-sia kalau ia melakukan perlawanan, ia bukan seorang gadis bodoh dan mati gelap yang tidak tahu bahaya dan yang melakukan sesuatu atas dorongan nafsu marah belaka. Otaknya bekerja dan ia mengambil keputusan untuk berlaku sabar dan menahan kemendongkolannya, menanti datangnya kesempatan baik. Kau menggendongku, masih bilang tidak melakukan sesuatu yang buruk? Siapa sudi kau gendong seperti anak kecil bongengkiat tertawa bergelak? Hatinya girang sekali melihat gadis itu tidak terus menyerang dan mengamuk, hal yang tadinya diduga-duganya dan yang akan menyakitkan hatinya. Adik yang, apa salahnya kau ku gendong? Kalau tidak ku gendong, bagaimana kau bisa terhindar dari bahaya maut ketika Taufan menyerang hebat perahu kita? Kau masih belum sadar kembali, tentu saja harus ku pondong, aku tidak sudi. Tidak sudi aku bersentuhan kulit denganmu, Tau Tung Hai Sian Jin tertawa masam dan berkata, Engkiat, gadis yang kecinta ini galak bukan main, apakah kau tetap tergila-gila kepadanya biar galak, akan tetapi ia baik, ayah. Galaknya itu bukan menjadi watak dasarnya. Coba ayah lihat, biarpun ia bicara marah-marah, bukankah wajahnya masih terang dan manis seperti bulan purnama? Adik yang, kau jangan marah-marah. Bagiku, kalau kau marah wajahmu menjadi makin menarik, akan tetapi hal itu amat tidak baik untukmu sendiri. Orang yang suka marah-marah apalagi seorang darah muda, dapat menjadi lekas tua. Engkiat dan Tung Hai Sian Jin tertawa, akan tetapi siow yang tetap cemberut. Aku tidak akan marah asal saja kau tidak mengganggu ku. Aku tahu bahwa kini aku tidak berdaya dan percuma saja andai kata aku melawan, lihat dan dengar ayah. Bukankah dia seorang darah yang selain gagah perkasa dan cantik jelita juga amat cerdik dan pandai memergunakan otaknya? Di dunia ini mana ada seorang gadis seperti dia berkata engkiat sambil tersenyum-senyum gembira. Akan tetapi, kata siow yang tanpa memperdulikan pujian orang, sekali saja kau berlaku kurang ajar kepadaku, biarpun aku harus mati, aku akan menyerangmu dengan nekat, adik yang. Bagaimana aku dapat mengganggu mu? Aku cinta sepenuh jiwaku kepadamu, aku kasihan kepadamu. Aku bersumpah takkan mengganggu mu, mendengar kata-kata puteranya ini, Tung Hai Sian Jin menjadi geli hatinya dan tersenyum pahit. Sudahlah, kalian orang-orang muda boleh ribut mulut dan bertengkar membangun cinta kasih akan tetapi aku orang tua tidak sabar lagi mendengarnya. Aku hendak menyelidiki keadaan pulau ini. Engkiat, hati-hatilah. Dia ini bukan gadis sembarangan, jangan sampai kau kena diakali olehnya di waktu berada berdua dengan dia. Kalau dah menyerang, pergunakan senjatamu, dengan tangan kosong saja tak mungkin dah akan mengalahkanmu. Pula, jangan lupa segera memanggilku kalau dia berlaku jahat. Setelah berkata demikian, Tung Hai Sian Jin meninggalkan dua orang muda itu di pantai dan sekali. Melompai kakek sakti ini telah lenyap di balik pohon-pohon yang memenuhi pulau itu. Si au yang mendengkol sekali, juga amat khawatir, tidak disangkanya bahwa Tung Hai Sian Jin begitu cerdik dan dapat menduga akan isi hatinya. Ia maklum bahwa pemuda ini benar-benar cinta kepadanya dan sudah tergila-gila, dan agaknya bolah dipercaya bahwa untuk sementara waktu ini, pemuda itu takkan mengganggunya dan takkan menggunakan kekerasan. Akan tetapi, berapa lamakah akan dapat dipertahankan hal ini? Pemuda macam mengkiat kalau sudah dikuasai deh nafsu, tentu takkan mundur untuk melakukan sesuatu yang melanggar norma kesusilaan dan perikemanusiaan. Berpikir sampai di sini, diam-diam si au yang bergidik. Namun ia bersyukur bahwa selama ia pingsan, pemuda itu tidak melakukan sesuatu. Kalau terjadi demikian, aku akan mengadu nyawa dengan mereka, pikirnya gemas. Benar saja seperti dugaannya, Engkiat biarpun selalu bicara manis kepadanya dan bersikap halus, tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda hendak mengganggunya atau berlaku kurang ajar. Bahkan di waktu malam hari, ketika si au yang tidak dapat pulas dan berpura-pura tidur, Engkiat menghampirinya, bukan untuk mengganggu, melainkan untuk duduk dekat nona itu dan menggunakan baju luarnya mengusir nyamuk yang berani datang menggigit kulit tubuh yang putih halus dari nona pujaan hatinya. Diam-diam si au yang yang tidak tidur itu merasa terharu akan tetapi juga gemas sekali. Cinta kasih yang diperlihatkan oleh Engkiat kepadanya hanya mendatangkan rasa jemuh di dalam hatinya, ia teringat akan pun hui. Pemuda itu lain lagi. Memang halus dan sopan lahir batin, bukan berpura-pura. Dan di dalam hatinya, ia selalu merasa kasihan kepada pun hui, sungguh pun ia sendiri tidak tahu apakah itu tanda hati cinta atau bukan. Akan tetapi kalau ia teringat akan pun hui yang menggelepak pingsan seorang diri di atas pulau itu, hatinya gelisah sekali. Tung Hai Sian Jin juga tidak peduli kepadanya dan tidak pernah bicara dengan dia, bahkan memandangnya jarang. Kakek ini dengan cepatnya telah dapat menemukan sebuah gua besar dan gua ini mereka jadikan tempat tinggal untuk sementara waktu. Pernah terjadi pada suatu senja, Bong Engkiat pergi dari pulau itu. Si Ouyang tidak tahu kemana perginya pemuda ini, sama sekali tidak menduga bahwa Engkiat telah berperahu, pergi ke pulau di mana ia dan ayahnya menawan si Ouyang. Pemuda ini teringat akan pun hui yang belum tewas dan ia pergi ke sana dengan maksud membunuh pemuda itu. Hal ini terjadi karena di dalam hatinya timbul perasaan cemburu yang besar terhadap pun hui dan ia takkan merasa puas sebelum membunuh pemuda sastrawan itu. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, ia bertemu dengan Teg Hong dan cepat-cepat melarikan diri di dalam perahunya. Akan tetapi tentu saja ia tidak berani menuturkan peristiwa itu kepada si Ouyang bahkan diam-diam ia memberitahu kepada ayahnya tentang pertempuran ini. Ayah, kalau tidak lekas-lekas adik yang menjadi istriku, aku khawatir kalau-kalau Tiantepia mongsong Bunsen dan putranya akan menyusul kemari, ayahnya tersenyum. Kau boleh memperisteri dia di sini juga siapa yang akan melarangmu mana dia mau, ayah. Anak bodoh. Biarpun di dalam hati ia mau atau tidak, seorang gadis tidak nanti mengangguk-angguk menyatakan mau apabila hendak diperisteri orang. Penolakannya hanya untuk kepantasan saja. Sekali ia telah menjadi istrimu, tentu ia takkan banyak ruwa lagi, mempergunakan kekerasan, ayah Tung Hai Sian Jin mengangguk-angguk dan dari sikap ini saja sudah dapat diukur betapa buruknya watak Tung Hai Sian Jin yang di waktu mudanya juga merupakan seorang pemuda yang kurang baik. Menggunakan kekerasan tentu. Kemudian, setelah ia dapat ditundukan dan tidak banyak ruwa lagi, barulah aku akan menemui Tian Te Tiamong dan minta dengan resmi lalu diadakau upacara resmi yang disaksikan oleh semua orang Kang O. Tidak. Tidak bisa, ayah. Aku tidak tega melakukan hal itu kepada adik yang. Kalau lain gadis mungkin aku mau melakukan hal itu kepadanya, akan tetapi adik yang aku ingin dia menjadi istriku dengan rela. Aku ingin ia pun mencinta aku sebagai suaminya, ayah bocah totol. Habis apa yang dapat kau lakukan ayah, pergilah menemui Tian Te Tiamong, nyatakan bahwa puterinya telah berada di dalam tawanan kita. Dengan sedikit ancaman ayah dapat memaksanya untuk menyerahkan puterinya kepada kita. Tentu ia tidak tega melihat puterinya berada dalam bahaya dan lebih suka melihat puterinya hidup sebagai istriku yang tercinta daripada binasa. Ayah, kau bukanlah seorang sembelarangan dan agaknya Tian Te Tiamong akan berpikir panjang, akan merasa bahwa menjadi besanmu bukanlah hal yang memalukan atau rendah. Ayah, tolonglah anakmu kali ini. Dan bujuk atau ancamlah orang tua itu supaya dia tunduk dan suka menerima pinangan kita, menghadapi anaknya yang merengek-rengek ini, akhirnya Tung Hai Sian Jin kalah. Bar kali-kali ia menarik napas panjang. Perempuan, perempuan, kau selalu mengacaukan keadaan. Baiklah, engkiat, aku akan pergi menemui Tian Te Tiamong. Seandainya dia marah, ia kau kuhadapi ia dengan nekat, belum tentu akan kalah. Memang kata-katamu betul juga, dengan adanya si Yaw yang bersama kita, Tian Te Tiamong tentu tak berani mengganggu ku. Akan tetapi, kau harus berhati-hati benar. Kalau ku tinggalkan berdua dengan gadis itu, keadaanmu amat berbahaya. Sekali saja ia dapat memegang senjata pedang, kau akan celaka, engkiat. Kita harus akui bahwa kepandainya nyalihai sekali dan agaknya kau takkan dapat menang kalau bertanding pedang dengan dia, engkiat mengangguk-angguk. Aku mengerti, ayah. Kalau tidak selihai itu dia, agaknya cintaku juga akan berkurang. Justru karena dia dapat menangkan kepandainanku maka aku makin kagum kepadanya. Aku sudah cukup berhati-hati, ayah, dan pedang Kim Kong Kiam itu kau bawa sajalah, sekalian untuk diperlihatkan kepada Tian Te Tiamong sebagai bukti bahwa memang betul puterinya telah kita tawan. Dengan pedangku di tangan dan dia bertangan kosong, tak mungkin dia bisa memberontak, maka berangkatlah Tung Hai Sian Jin untuk mencari Tian Te Tiamong Song Bun Sem, meninggalkan Xiao Yang dan Bongeng Kiat berdua saja di atas pulau itu. Biarpun tidak diberitahu perihal perginya Tung Hai Sian Jin, namun hati Xiao Yang menduga bahwa tentu kakek itu akan melakukan sesuatu yang menimbulkan tidak rasa enak di dalam hatinya. Apalagi ketika melihat betapa perahu itu dibawa pergi oleh Tung Hai Sian Jin, ia menjadi makin gelisah. Memang betul bahwa dengan perginya kakek itu, lebih besar harapannya untuk melepaskan diri dari Eng Kiat, Akan tetapi andai kata ia dapat merobohkan pemuda ini, bagaimana ia dapat keluar dari pulau itu? Akhirnya Tung Hai Sian Jin akan datang kembali dan kalau melihat ia merobohkan puteranya, tentu kakek itu akan membalas dendam dan ia akan kalah. Gadis ini bingung sekali. Kemana saja ia pergi, pemuda itu tidak mau berpisah dari sampingnya, dan untuk mencari siaat dan kesempatan, terpaksa Xiao Yang berlaku kurang galak bahkan agak manis sehingga pemuda itu merasa terapung-apung di sorga ketujuh. Pada keesokan harinya, Eng Kiat mengajak Xiao Yang memancing ikan di tepi pantai. Udara jernih sekali dan andai kata yang di dekatnya itu bukan Eng Kiat, tentu Xiao Yang akan merasa gembira, karena ia memang seorang darah yang beratak periang. Eng Kiat, kemanakah perginya ayahmu tanyanya? Sebutan ini beberapa kali membuat Eng Kiat tidak puas. Berkali-kali ia membujuk Xiao Yang supaya suka menyebut koko, kanda, kepadanya akan tetapi gadis itu tidak sudi menurut, bahkan menjebikan bibir mengejek. Oleh karena itu, akhirnya ia menerima juga sebutan yang sederhana itu, yakni memanggil namanya langsung begitu saja. Adik Yang, ayah pergi untuk menemui ayahmu, Xiao Yang terkejut, kemudian tersenyum. Sama halnya dengan seekor kelinci menemui harimau. Ayahmu takkan kembali dengan kepala masih menempel di leharnya. Eng Kiat tersenyum sabar. Mungkin demikian kalau ayah pergi menemuinya dengan maksud buruk. Akan tetapi kali ini ayah pergi menemui ayahmu untuk merundingkan urusan antara kita, ada urusan apa antara kita selain bahwa kau dan ayahmu telah menggunakan kekerasan menawanku. Ayahku akan marah sekali dan, bukan demikian, adikku yang manis. Ayahku akan mengajukan usul agar supaya kita menjadi jodoh yang cocok dan saling mencinta. Aku amat mencintaimu, adik Yang, dan dunia agaknya akan menjadi neraka kalau aku harus berpisah dari samping buceh. Tak tahu malu. Aku tidak sudi tak mungkin menolak kalau ayahmu sudah setuju, adikku sayang. Kita akan menjadi suami istri yang hidup rukun sampai di hari tua, mempunyai anak-anak dan menimang-nimang cucu kita, cukup tangan Siao yang menampar dan biarpun Eng Kiat mengelak, masih saja jari-jari tangan Siao yang mengenai pipinya, menimbulkan suara plak dan pipi pemuda itu menjadi merah. Aduh, panas-panas enak bekas tanganmu kakak Eng Kiat sambil mengelus-elus pipinya dengan senyum di mulut. Melihat sikap Eng Kiat, tidak karuan rasa hati Siao yang ingin dia menangis keras untuk menyatakan kemendongkolan hatinya. Ia tidak bodoh untuk menyerang terus, karena kalau pemuda itu mencabut pedang, tentu ia takkan dapat melawannya. Ia merasa terharu, geli, gemas, dan juga gelisah menghadapi pemuda yang nyata telah tergila-gila kepadanya itu. Eng Kiat, apakah betul-betul kau mencintaiku tanyanya? Aku bersumpah, disaksikan langit, bumi, dan laut bahwa aku mencintaimu setulus ikhlas hatiku, adik yang, aku tidak butuh sumpahmu jawab Siao yang ketus, kemudian disambungnya lagi dengan suara halus, dan apakah kau kasihan kepadaku dengan suara sungguh? Eng Kiat M. menjawab, kalau aku tidak berbelas kasihan kepadamu, apakah kau kira kau masih akan hidup sampai saat ini dan apakah kau kira aku akan dapat menahan-nahan berahiku melihatmu yang cantik molek ini? Tidak, adikku sayang, aku tidak mau menyakitimu, tidak mau menyakiti hati ataupun tubuhmu, kalau kau berbelas kasihan, mengapa kau tidak membiarkan aku pergi? Eng Kiat, disini aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar. Bebaskanlah aku dan selamanya aku akan berterima kasih kepadamu. Mendengar kata-kata ini, tiba-tiba pemuda itu menangis. Siao Yang menjadi terheran-heran dan mengira bahwa pemuda ini memang tidak normal otaknya. Siao Yang, ucapanmu ini lebih menyakitkan daripada tusukan ujung pedang beracun. Kau tahu aku cinta kepadamu, tergila-gila kepadamu, ingin selama hidupku tak pernah berpisah lagi denganmu, bagaimana kau minta aku membedaskanmu? Adikku sayang, kaulah yang harus kasihan kepadaku, cih, sebal aku mendengarmu setelah berkata demikian, Siao Yang lalu berlari pergi meninggalkan Eng Kiat. Pemuda itu mengejarnya dan tidak mau terpisah jauh darinya. Siao Yang memutar otaknya, memeras seluruh kecerdikannya. Bagaimana ia harus bersikap? Bagaimana ia dapat melepaskan diri dari pemuda itu? Ia tahu bahwa Tung Hai Sian Jin hendak memaksa ayahnya menyetujui perjodohan itu, tentu dengan mengancam akan membunuhnya kalau ayahnya tidak menyetujui atau kalau ayahnya membunuh Tung Hai Sian Jin, tentu Eng Kiat yang tak dapat menahan nafsu berahinya akan melakukan paksaan kepadanya. Bagaimana baiknya? Menitik air matu di pipi gadis ini, makin dipikir sedihlah dia sehingga akhirnya ia menjatuhkan diri, duduk di atas rumput sambil menangis. Adikku sayang, mengapa kau berduka? Jangan menangis, adik yang kau membuat hatiku perih, terdengar suara Eng Kiat di belakangnya. Menurutkan suara hatinya, ingin sekali si Yaw yang berdiri dan memukul pecah kepala pemuda ini. Akan tetapi ia tidak mau melakukan hal ini. Ia adalah seorang gadis yang tabah dan tenang, yang memiliki kecerdikan dan yang selain mempertimbangkan apa yang hendak dilakukannya, tidak semata metu, terdorong oleh nafsu marah. Cepat ia menghapus air matanya dan berkata dengan suara pilu, Eng Kiat, cintamu kepadaku palsu. Rasa belas kasihanmu juga pura-pura saja. Kau amat kejam, membiarkan aku di pulau ini, jauh keramaian, jauh dari manusia-manusia lain. Aku bisa menjadi gila kalau harus tinggal terus di sini tanpa hiburan, kau ingin hiburan? Maukah kau kalau aku bernyanyi untukmu? Adik yang, aku banyak mempelajari nyanyian indah. Dengarlah aku bernyanyi untukmu setelah berkata demikian, Eng Kiat mencabut pedangnya dan mempergunakan pedang itu diketok-ketokkan pada sebuah batu karang untuk menimbulkan irama lagu, kemudian ia bernyanyi.